Tuguh proklamasi atau sering disebut dengan Tuguh Jarum, dibangun untuk memperingati satu tahun kemerdekaan Indonesia pada ke-1946. Di lokasi kompleks Taman Proklamasi, Tuguh Proklamasi menjadi monumen pertama yang didirikan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa kerengas dan kelop Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta, serta Amsi Ahmad. Tuguh Proklamasi Kemerdekaan Bojong Tuguh yang lama dibangun oleh Bupati Purwakarta. Monumen ini dibangun pada tahun 1950 yang dimaksudkan untuk memperingati peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ialah peristiwa saat golongan muda dan tua sepakat memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Dari yakin ku teguh hati ikhlas, ku penuh akan karuniamu. Tanah ar pusaka Indonesia merdeka syukur, aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakin ku teguh cintai ikhlasku, penuh akan jasa usaha pahlawanku yang baka. Indonesia merdeka syukur, aku honjukkan ke bawah duli Tuhan. Dari yakin ku teguh bakti ikhlasku, penuh akan azas rukunmu pandu bangsa yang nyata. Indonesia merdeka syukur, aku honjukkan kehadapanmu Tuhan syukur, aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. 17 Agustus tahun 1945, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Merdeka sekali merdeka, tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Sekali merdeka, merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Tidak, kita tetap. Terima kasih. selamat menikmati